Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel youtube guru online Oke, kita sekarang akan belajar bersama tentang menambah wawasan Untuk soal-soal tentang undang-undang sistem pendidikan nasional Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-undang nomor 16 tahun 2003 B. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 C. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 D. Undang-undang nomor 22 tahun 2003 Oke, jawabannya adalah Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2 Keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional adalah konsep dari A. Struktur pendidikan nasional B. Komponen pendidikan nasional C. Konsep pendidikan nasional Atau D. Sistem pendidikan nasional Oke, jawabannya adalah D. Sistem pendidikan nasional Jadi sistem pendidikan nasional adalah Keseluruhan komponen pendidikan Yang saling terkait secara terpadu Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Oke, kita masuk ke soal yang nomor 3 Berikut ini Yang bukan Yang bukan merupakan jalur pendidikan adalah A. Jalur khusus B. Jalur formal C. Jalur non-formal Atau D. Jalur informal Oke, pertanyaannya sekali lagi yang bukan Dan jawabannya adalah A. Jalur khusus Jadi yang bukan merupakan jalur pendidikan adalah jalur khusus Oke, kita masuk ke soal selanjutnya Lembaga pelatihan Lembaga kursus Kelompok belajar Dan pusat kegiatan belajar masyarakat Termasuk ke dalam satuan pendidikan A. Formal B. Informal C. Non-formal Atau D. Swadaya Oke, jawabannya adalah C ya, non-formal Jadi, di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional Di pasal 26 Dijelaskan bahwa Satuan pendidikan non-formal Itu terdiri atas Lembaga pelatihan Lembaga kursus Kelompok belajar Pusat kegiatan belajar masyarakat Dan majelis taklim Serta satuan pendidikan yang sejenis Oke Kita masuk ke soal yang nomor 5 Berikut ini merupakan tugas seorang pendidik Kecuali A. Melaksanakan perencanaan dan proses pembelajaran B. Melaksanakan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan C. Menilai hasil pembelajaran D. Melakukan pembimbingan dan pelatihan Oke, jawabannya adalah B. Melaksanakan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Karena yang ditanya adalah Kecuali Jadi, melaksanakan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Itu bukan tugas seorang pendidik karena berkenaan dengan pelayanan teknis Jadi, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Di Pasal 39 Dijabarkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional Yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran Menilai hasil pembelajaran Melakukan pembimbingan dan pelatihan Serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi Oke Kita masuk ke soal selanjutnya Yang bertugas melaksanakan administrasi Pengelolaan Pengembangan Dan pelayanan teknis Untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan adalah A. Tenaga administrasi B. Tenaga pendidik C. Tenaga kependidikan Atau D. Dewan pendidikan Oke, kalau soal sebelumnya tadi Itu pertanyaannya tentang pelayanan teknis juga ya Jawabannya, coba diingat-ingat Yang jelas jawabannya sudah tidak mungkin tenaga pendidik ya Karena di soal selanjutnya tadi Tugas seorang pendidik kecuali adalah pelayanan teknis Oke, sudah Jawabannya adalah Tenaga kependidikan Jadi tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan Itu berbeda tugasnya Oke Kita masuk ke soal selanjutnya Soal nomor 7 Masyarakat dapat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan melalui A. Dewan pendidikan dan komite sekolah B. Kepala desa dan komite sekolah C. Pengawas dan komite sekolah D. LSM dan dewan pendidikan Oke, jawabannya adalah Dewan pendidikan dan komite sekolah Oke, pembahasannya Dewan pendidikan itu adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan Dengan memberi pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga Sarana dan prasarana Serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis Oke, dan apa bedanya dengan komite sekolah? Tugasnya sama, tetapi ruang lingkupnya yang berbeda Jadi kalau komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan Dengan memberi pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana Serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan Jadi misalkan SMP, ya pada tingkat satuan pendidikan tersebut, di SMP tersebut, misalkan SMA, ya di SMA tersebut ruang lingkupnya Jadi seperti itu, jadi yang membedakan adalah ruang lingkupnya Dewan pendidikan dan komite sekolah Oke, terima kasih telah menyaksikan dan telah menonton di channel Youtube Guru Online Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh